Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kedua yaitu kitab Iman Babnya bab ke-40 yaitu babun ada ulukumosi minal iman Yaitu bab menyerahkan seperlima harta agonimah yaitu harta rapasan perang Untuk Allah dan Rasulnya termasuk cabang keimanan Kaum muslimin rahimakumullah Kita sudah sama-sama maklum bahwa Imam Bukhari merupakan salah satu imam ahli sunnah wal jamaah Yang punya pendapat bahwa iman itu bercabang-cabang Pada satu riwayat dikatakan cabangnya 60 lebih Dan pada riwayat yang lain cabangnya ada 70 lebih Nah salah satu cabang dari keimanan tersebut adalah memberikan seperlima dari harta rampasan perang Dengan kata lain Kalau ada orang Menolak untuk memberikan seperlima dari harta agonimah Maka imannya belum sempurna Apa itu harta agonimah atau rampasan perang? Nah kita masih sama-sama maklum Dulu di jaman awal-awal Islam ketika jaman masih jaman peperangan misalnya Itu kan ada istilah kalau kita menang kemudian harta-harta musuh orang-orang kafir menjadi agonimah Menjadi harta rampasan perang Dan dari keseluruhan harta rampasan perang itu Seperlimanya adalah milik Allah dan Rasulullah Maksudnya untuk kepentingan Islam dan umat Misalnya dalam suatu perang kita mendapatkan harta rampasan seribu untak misalnya Nah maka dari seribu untak tersebut Seperlimanya Itu kurang lebih lima puluh untak ya kalau nggak salah Nah itu nanti hak Allah dan Rasulullah Untuk ditasarupan demi kepentingan Islam dan umat Jadi jelas ya bahwa bab keempat puluh ini menjelaskan bahwa Salah satu cabang dari keimanan adalah Memberikan seperlima dari harta rampasan perang Nah untuk Mendukung pendapatnya tersebut Kemudian Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis Yang disini dituliskan hadisnya nomor 53 Saya bacakan saja Hattasana Ali bin Al-Jadi Kala akhbarona syubah Ngan Abi Jamroh Kala kuntu akmudu Maka Ibni Abbas yudlisuni Ala saririhi Fakala akim Indi hatta aj'ala lakasahman min mali Ba'akom tu ma'ahu syahraini Suma kala inna wahda abadil qaisi Lama ataw Lama atawun nabiya sallallahu alaihi wasalam Kala manil qawmu au manil wahdu Kalu rabia Kala marhaban bil qawmi au bil wahdi Gha'ira khazaya Wa la nadama Fa'kalu ya rasulallah Inna la nastatin wa anna tiaka Illa fi syahril haram Wa bainana wa bainaka Hadha l-hayu Min kuffari mudhar Pamurna bi amrin faslin Tukbiru bi himan waro'ana Wa tadkulu bihil jannata Wa sa'aluhu alil ashribah Wa amarahum bi arba'in Wa nahahum ngan arba'in Amarahum bil imani billahi wahda Kala atadruna mal imanu billahi wahda Kalu allahu wa rasuluh alam Kala syahadatu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqomus sholati Wa ita'u zakati Wasyamu ramadana Wa antu'atu minal magnamil khumusa Nah ini Jadi ini Bukhari Wa nahahum ngan arba'in Nganil hantami Wa dubai Wa nakiri Wal muzafadi Wa rubbama kola al muqayyari Wa kola ihfaduhunna Wa akbiru bihinna Man waro'akum Tentu hadis ini Mengandung banyak sekali hal Yaitu merupakan empat perkara Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian ada empat perkara Yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Minimal itu ada delapan hal Tetapi dari delapan hal tersebut Yang menjadi dalil kunci Bagi Imam Bukhari disini adalah Wa antu'atu minal magnamil khumusa Ini kan ceritanya begini Ada kelompok kaum Atau ada delegasi Satu kaum Disini dikatakan kaum Poluk robbingah kaum Dari robbingah Jadi istilahnya begini Datang Putusan atau delegasi Suatu kaum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian meminta nasihat Beri kita nasihat Yang nanti saya sampaikan Kepada kaum Saya tersebut Nah maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan empat hal Dan melarang empat hal Salah satu yang diperintahkan Dari empat hal tersebut Adalah Memberikan Seperlima Harta rampasan perang Untuk Allah dan Rasul Maksudnya gimana? Maksudnya nanti Seandainya nih Utusan nih kaum Pulang Ke kelompok mereka Ke kabilah mereka Kemudian terjadi Peperangan Antara mereka Yang sudah Islam Dengan orang-orang kafir Lalu mendapatkan Harta rampasan Maka seperlimanya Ini adalah milik Allah dan Rasul Allah kira-kira begitu ya Yang penjelasan yang lain-lainnya Sudah saya jelaskan pada Video-video Sebelumnya Apa itu Hantam Apa itu Mujafat Dan lain-lain Dan lain-lain Jadi pada kali ini Saya ingin fokus Pada bahwa Salah satu hal Yang bisa menyempurnakan Keimanan kita Adalah memberikan Seperlimah Antara rampasan perang Untuk Allah dan Rasulullah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Dengan ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati